Dan saatnya kita memantau bagaimana penerapan sterilisasi jalur busway. Kami langsung bergabung kembali bersama korespondensi CNN Indonesia, Mahardika Utama, yang saat ini berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Dika. Dika, kalau tadi di paruh pertama masih banyak kendaraan yang melintas jalur busway, apakah saat ini sudah berkurang atau sudah ada petugas kepolisian yang ikut berjaga di sana? Ya, pagi Alfian dan Eva. Peraturan, tinggal peraturan, tapi pelanggaran masih tetap marak saja dilakukan. Sejak pagi sampai saat ini sudah semakin banyak saja pengendara-pengendara, baik itu roda 2 ataupun juga roda 4, namun memang mayoritas roda 4 yang nekat masuk ke jalur busway Transjakarta ini. Bahkan beberapa kali petugas penjaga portal atau perlintasan jalur Transjakarta ini yang ada di belakang saya harus bekerja keras dan dipaksa untuk membuka portalnya agar para pengendara ini bisa melintas bebas di jalur busway Transjakarta. Alasannya sangat sederhana dan juga sangat klasik adalah untuk menghindari kemada tanah keseluruhan lintas yang ada di jalur reguler, yang tepatnya ada di jalur Mampang menuju ke Kuningan ataupun juga dari Ragunan menuju ke arah Mampang. Dan saat ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang tampaknya sedang menunggu untuk masuk ke jalur busway Transjakarta karena mereka sudah ada di lajur yang seharusnya bukan lajur milik mereka. Dan sterilisasi jalur busway Transjakarta ini sudah dua hari dilakukan dan ini adalah hari kedua tapi masih banyak saja kendaraan-kendaraan yang masih tampak mencoba untuk masuk ke jalur busway ini. Dan saat ini bisa Anda saksikan ini saya akan mencoba untuk bertanya pada salah satunya Pak, kenapa Pak masuk ke jalur busway ini Pak? Biar cepat Pak. Biar cepat ya Pak. Oke. Mas, pagi Mas. Kenapa masuk ke jalur busway? Tidak, saya mau lewat sini cuma ketahan. Oke. Ya Alfian, rata-rata alasannya adalah ingin cepat dan menghindari kemacetan. Sanksi denda 500 ribu yang diperlakukan oleh kepolisian dan juga penprof DKI Jakarta tampaknya belum cukup untuk membuat mereka jerah. Padahal sanksinya juga sebenarnya ini bukan sebuah hal baru lagi di Jakarta sudah ada perda nomor 5 tahun 2014 dan di pasal 90 bahkan ada sanksi pidana maksimal 2 tahun penjara untuk para pengendara yang nekat masuk ke jalur bus trans Jakarta seperti ini. Alfian dan Eva. Ya mungkin kita bisa simpulkan mengapa mereka kemudian tidak takut untuk melintas di jalur bus trans Jakarta karena memang tidak ada petugas juga yang menindak dan mereka tidak takut akan sanksi denda 500 ribu rupiah karena memang tidak ada petugas, tidak ada polisi di sana Mahardika. Apakah Anda sempat bertanya kemudian kepada petugas yang ada di sana memang tidak adakah polisi yang disiagakan di sana? Ya benar sekali Eva memang dari pantauan saya sejak pukul 5.30 pagi tadi sampai saat ini tidak ada satupun petugas kepolisian yang berjaga di koridor 6 ini atau di kawasan Mampang Perhapatan ini hanya dijaga oleh petugas trans Jakarta saja yang memang tidak memiliki wawah menang untuk melakukan penindakan. Dan dikatakan tadi saya sempat bertanya apakah ada petugas kepolisian? Biasanya memang ada namun waktunya tidak bisa ditentukan kapan dan tidak di setiap perlintasan ini ada petugas kepolisian. Padahal pelanggaran yang terjadi sejak pagi hari tadi sampai saat ini sangat-sangat masif. Banyak sekali kendaraan yang nekat masuk dan alasannya itu tadi, klasik adalah ingin menghindari kemacetan dan ingin sampai cepat, sampai ketujuan. Padahal jelas selain berbahaya ini pun jelas melanggaran peraturan. Dan jalur trans Jakarta ini atau jalur busway ini hanya diperuntukkan untuk bus trans Jakarta saja dan jalur khusus evakuasi yaitu untuk ambulans dan juga pemadam kebakaran dan ada pengecualian juga adalah untuk kendaraan presiden dan juga menteri. Namun tadi saya sempat mendapatkan alasan dari para pengendara terkait dengan apakah mereka setuju dengan adanya denda 500 ribu langsung di tempat atau dengan formulir biru, mereka sebenarnya setuju selama pemerintah juga tegas menerapkan peraturan ini dan tidak ada kompromi atau tidak ada lagi celah-celah yang bisa mereka masuki begitu. Seperti halnya tadi saya seringkali melihat ada petugas yang akhirnya membiarkan para pengendara yang nakal ini untuk masuk ke jalur khusus trans Jakarta. Baik, terima kasih Mardika Utama melaporkan langsung dari kawasan Mampang seputar sterilisasi jalur bus trans Jakarta. Tapi tolong Anda jangan masuk jalur bus trans Jakarta ya Mardika.